Buntut aksi perundungan yang melibatkan sejumlah siswa SMP di kota Balikpapan viral di media sosial. Pihak kepolisian akhirnya memanggil dan mempertemukan kedua orang tua pelaku dan korban. Kapolsek Balikpapan Utara AKP Bita Priyani mengatakan proses mediasi di antara keluarga pelaku dan korban berjalan lancar dengan disaksikan oleh Kadis Dikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, dan Kabit Perlindungan Anak DP3 AKP Balikpapan. Kedua pihak keluarga di Mapolres Balikpapan Utara dipastikan Kapolsek telah sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Tapi tadi pihak-pihak sudah ditemukan semua ya? Sudah, sudah ditemukan. Mereka bertemu sendiri sebelumnya. Sebelumnya mereka sudah bertemu sendiri. Jadi, ya jadi sebenarnya sudah terpenjelasan karena sudah viral, makanya kita akan direkoresnya biasa dulu. Tapi apa ada kemungkinan ini untuk didamaikan Pak? Ya, kemungkinan karena sudah mereka, kan? Kalau dari orang tuanya sudah sepakat didamaikan? Ya, sudah berfala. Tapi kan.